Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini dapur bunda siska mau berbagi resep membuat kue tradisional yaitu kue kelepon ini enak sekali dan cocok banget buat ide jualan kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya yuk kita semak sampai selesai semoga nanti tidak ketinggalan trik dan caranya pertama kita siapkan setengah kelapa parut kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam lalu kita aduk sampai tercampur merata setelah tercampur merata kemudian kita kukus sebentar saja supaya kue kelepon ini enggak mudah basi ya teman-teman nah begini saja karena air sudah mendidih kemudian langsung kita kukus kita kukus kira-kira 5 menit saja setelah 5 menit kemudian kita angkat dan kita dinginkan lalu kita siap menggunakan sambil menunggu kelapa matang lalu kita siapkan adonannya ini tepung ketan 250 gram saya tambahkan setengah sendok teh lalu kita tambahkan ini air panas 125 ml kita aduk dulu ini saya naruh airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman supaya nanti enggak kebanyakan setelah itu kita tambahkan lagi 125 ml lagi jadi ini totalnya 250 ya teman-teman ini nanti masih saya tambahkan lagi ya karena belum cukup masih menggumpal seperti ini jadi ini airnya pokoknya dikira-kira saja ya teman-teman karena ini tepungnya kering ya jadi saya tambahkan lagi 125 ml jadi totalnya 375 ml ya teman-teman kita aduk semua sampai tercampur merata nah ini sudah hampir tercampur merata eh ternyata belum teman-teman ini saya tambahkan sedikit lagi kira-kira 25 ml jadi totalnya 400 ml ya jadi ini airnya enggak pasti ya teman-teman terkadang sedikit terkadang banyak jadi tergantung kelembapan tepungnya ya kita aduk-aduk terus sampai tercampur nah begini saja setelah tercampur kemudian saya tambahkan ini pasta pandan agak buruk ya teman-teman saya tambahkan sedikit saja lalu kita aduk sampai tercampur merata setelah itu menggunakan tangan ya teman-teman nah ini sudah tercampur seperti ini ya kemudian saya siap membentuknya kita bentuk belat-belat setelah itu dalamnya kita masukkan gula merah ya teman-teman setelah kita bentuk seperti ini kemudian langsung kita rebus karena kalau enggak langsung kita rebus bentuknya nanti bisa meluber ya teman-teman jadi kita harus langsung direbus setelah dibentuk seperti ini kue klepon ini cocok sekali buat ide jualan ya teman-teman maupun buat jembilan keluarga kalian nah seperti ini simpel sekali kan bentuknya nah ini kita masukkan setelah kita bentuk lalu kita langsung direbus seperti ini ya teman-teman supaya nanti adonannya itu enggak meluber begitu ya nah ini sudah saya rebus semuanya ya tunggu mengapung nanti kalau sudah mengapung tandanya kue klepon ini sudah matang kita balik ya teman-teman ini saya enggak menghitung jadi berapa ya teman-teman soalnya ini reduk gedi nah sekarang kita angkat dan kita tiriskan ini karena sudah terapung berarti sudah matang kue klepon ini ini baunya sudah enak banget loh teman-teman nah setelah kita angkat dan kita tiriskan lalu kita siapkan ini kelapa parutnya tadi saya ambil separuh ya teman-teman takutnya nanti kebanyakan nah sekarang kita guling-guling ke kelapa parut yang sudah kita kukus tadi nah seperti ini kemudian kita taruh di piring lalu kita lakukan sampai selesai dengan cara yang sama seperti ini ya teman-teman cantik sekali wah ini kue kleponnya sudah jadi teman-teman dan siap didangkan sumpah sekali kan cara membuat klepon kue tradisional terima kasih yang sudah menonton video dapur-bunan siska sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur-bunan siska selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati